Intro Halo sahabat info budidaya kali ini kita akan membahas tentang cara budidaya ikan nila di lahan sempit dengan cara bio vlog tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe tolong subscribe channel ini share, like, and comment ya Intro Selain nilai gizi serta beragam manfaatnya untuk konsumsi ikan nila juga memiliki poin penting di sektor ekonomi yaitu sebagai peluang usaha ternak yang sangat menjanjikan potensi dan kelebihan budidaya ikan nila cukup banyak diantaranya memiliki daya tahan tubuh tinggi terhadap perubahan lingkungan cukup mudah beradaptasi bersifat omnivora dan pertumbuhannya yang terbilang cepat tahan dan kebal dari serangan penyakit dan virus serta berkembang biak dengan cepat Pada zaman dahulu bila kita berbicara budidaya yang terpikir pertama kali pasti harus memiliki lahan yang luas untuk kolam namun sekarang ada sebuah sistem yang bisa menggunakan lahan sempit namun hasilnya melimpah sistem ini disebut bio vlog dengan sistem ini ukuran kolam yang hanya 2x3 meter dengan ketinggian 80 cm saja bisa untuk kapasitas 3000 ekor nila yang masih kecil dan 800an ekor untuk ukuran yang cukup besar begitu padatnya sehingga tak ada ruang yang cukup bagi ikan untuk berenang bebas kepadatan itu adalah sebuah kesengajaan teknik pembiakan ikan dengan cara menumbuhkan bakteri di dalam air ini disebut bio vlog kelebihan budidaya dengan bio vlog ini adalah biaya pakan yang lebih rendah dan penggunaan lahan yang tak begitu luas bisa memanfaatkan pekarangan rumah pada bulan pertama dan kedua biaya pembelian pakan hanya sekitar 750 ribu sebulan sementara pada bulan ketiga dan bulan berikutnya semakin bertambah hingga menjadi 1 juta rupiah dalam hitungan kasar untuk 4000 ekor nila biaya yang harus dikeluarkan hingga panen sekitar 6 juta sampai 7 juta saja sementara jika panen sukses maka hasilnya bisa mencapai 20 sampai 25 juta wow hasil yang luar biasa ini akan dilakukan dalam kurun waktu sekitar 6 sampai 7 bulan keuntungan lain dari sistem bio vlog ini adalah survive rate mencapai 90% ikan akan lebih tahan hidup fish are 1,03 artinya untuk menghasilkan 1 kg ikan hanya butuh 1,03 kg pakan saja ini karena kotorannya diubah menjadi pakan sementara teknik lain butuh 1,5 kg pakan untuk tebarannya 100 ekor per meter kubik artinya hanya butuh lahan sempit untuk memulai budidaya ini ini bisa 10 kali lipat dari kolam biasa hasilnya lebih cepat besar waktu pemeliharaan singkat hanya 2 sampai 4 bulan dan Anda tidak perlu repot sering mengganti air karena air tidak akan mudah bau karena kotoran ikan akan dimakan oleh bakteri baik untuk kelemahan bio vlog ini yaitu memerlukan aerator untuk oksigen artinya memerlukan listrik setiap saat jika aerator berhenti maka kandungan air akan kebanyakan nitrat dan menjadi asam sebenarnya ini bukan masalah besar biaya untuk listrik akan terganti dengan penghematan air dan pakan berikut tahapan budidaya ikan nila dalam kolam bio vlog 1. persiapan kolam siapkan lokasi kolam buat bentuk bulat untuk kerangka Anda bisa menggunakan besi kawat atau apapun yang kuat untuk tingginya bisa sesuai keinginan Anda biasanya 1-2 meter saat membuat kolam Anda harus memastikan ada 3 elemen berikut pertama keran untuk memasukkan air kedua saluran sambungan guna menguras kolam dan ketiga saluran pembuangan kotoran sesekali Anda juga harus seling mengontrol kadar nitrat dan kadar pH agar air tidak terlalu pekat 2. bahan bio vlog bahan untuk membuat bio vlog adalah sebagai bertikut pertama garam kerosok 1 kg per meter kubik kapur tohor atau camgCO3 50 gram per meter kubik jika tidak ada bisa diganti dengan kapur dolomit atau kapur pertanian ketiga molase sebanyak 100 ml per meter kubik kalau tidak ada molase bisa menggunakan gula pasir sebanyak 50 gram per meter kubik yang terakhir adalah probiotik yang ada kandungan basilus 10 ml per meter kubik probiotik ini bisa dibeli di toko pertanian masing-masing bahan tadi dimasukkan ke ember berair dicampur lalu dimasukkan ke dalam kolam lakukan ini secara bergantian bukan dicampur semua menjadi satu campur garam kerosok dengan air lalu masukkan ke dalam kolam dilanjut kapur tohor dan seterusnya biarkan biovlog selama 10 hari ini untuk merangsang bakteri baik untuk hidup ketiga menebar benih ikan nila dan memberikan pakan untuk menebar benih masukkan anakan ikan nila berukuran 7-8 cm sebaiknya yang monosek saja yaitu jantan semua pemberian pakan dilakukan dengan dosis 2-3% per bobot masa per hari 4. merawat biovlog untuk perawatan sangat mudah sekali Anda hanya perlu mengontrol kadar pengendapan Anda bisa menggunakan tabung in-hop berbentuk kerucut ambil 1 liter air biovlog untuk dites jika endapan lebih dari 50 ml hentikan pakan pelet apabila air sudah sangat geruh silahkan buka saluran pembuangan di bawah keluarkan air lalu tambah lagi 5. panen biovlog kapan panen biovlog dilakukan? tentu ini menjadi pertanyaan Anda bukan? ada yang 4 bulan ada yang 3 bulan bahkan ada yang 2 bulan tergantung kapan Anda ingin menjual dan seberapa besar ukuran nila yang ingin Anda jual untuk usia 4 bulan biasanya berat ikan sudah mencapai 200-250 gram dalam 1 kilo ada isi 5 ekor nah itu dia tentang budidaya ikan nila di biovlog terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa subscribe like share and comment ya terima kasih terima kasih